Kuliahkah mengenai imunologi tolerans dan otoimun. Jadi topik ini akan menjelaskan kenapa respon imun kita atau sistem imun kita tidak berespon terhadap diri sendiri. Jadi kenapa sistem imun kita sepertinya bisa membedakan mana lawan, mana teman. Ibarat tentara bagaimana dia bisa membedakan bahwa musuh ini adalah ini sedangkan orang Indonesia adalah teman, tidak boleh dibunuh. Nah peristiwa yang seperti ini mempunyai toleransi terhadap diri sendiri tidak ngapa-ngapain CC tubuh kita sendiri itu disebut sebagai toleransi imunologi. Nah itu tidak gampang prosesnya ada mekanismenya ada ibarat tentara tentara ini dilatih supaya jangan menimbar rakyat sendiri. Mungkin juga sistem imun kita dilatih supaya tidak berespon terhadap CC yang ada dalam tubuh kita sendiri. Apabila ini gagal toleransi imunologi ini gagal terjadilah peristiwa di mana sistem imun kita berespon terhadap diri sendiri. Dengan kata lain sistem imun kita mengenal diri sendiri sebagai lawan yang harus diserang. Kalau itu terjadi toleransi imunologi tidak terjadi atau gagal maka menimbulkan penyakit di mana tubuh kita dirusak sendiri oleh tentara-tentara kita. Jadi tubuh kita dihantam oleh respon imun kita. Timbulah penyakit yang diberi nama autoimun. Jadi penyakit autoimun atau autoimunitas. jadi gagal toleransi terjadi kerusakan akibat respon imun menyerang diri sendiri peristiwa itu disebut sebagai autoimun. Artinya auto diri sendiri imun autoimunitas. Artinya imunitas muncul terhadap diri sendiri. Nanti banyak sekali penyakit yang merupakan patogenesis awalnya adalah karena autoimunitas ini. biasa disebut disingkat penyakit autoimun. Nah sebagaimana kau ketahui bahwa sistem imun kita ini memiliki dua respons yang kita sebuah sebagai imunitas innate respon imun innate dengan respon imun adaptif. Innate yang berespon langsung cepat yang diperankan oleh makropa dendritik sel selmas komplement dan lain sebagainya itu berespon cepat terhadap musuh yang datang imunitas ini. tapi ada lagi respon yang lain yang sebut imunitas adaptif. Nah imunitas adaptif lah ini yang pengenalannya spesifik terhadap antigen jadi pengenalannya terhadap jenis antigen itu sangat membahayakan tubuh kita karena komponen dari tubuh kita ini juga sebenarnya antigen juga untuk membedakan dengan punyanya bakteri yang datang menyerah punyanya virus yang datang menyerah maka diberilah nama berbeda satu diberi nama antigen asing miliknya musuh-musuh satu diberi nama antigen seleb milik kita sendiri jadi secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa kita harapkan sistem imun kita berespon terhadap antigen asing yang menyerang tapi jangan berespon terhadap antigen sendiri karena kalau berespon terhadap antigen sendiri adalah terjadi autoimun penyakit autoimun oleh karena pengenalan pada berbagai jenis antigen ini diperankan oleh sel B dan CT dalam imunitas adaptif karena imunitas sinet itu pengenalan pada komponen tertentu atau bahan tertentu yang kita sebut sebagai PAM yang ada di permukaan kuman atau bakteri atau virus tetapi yang berbahaya untuk terjadinya autoimun itu adalah pengenalan antigen yang ada dalam struktur sel-sel itu bisa ada di permukaan sel bisa ada di dalam sel dan yang berperan dalam sistem imun kita untuk mencari antigen ini adalah sel B dan sel T jadi sel B dan sel T tentara yang mencari antigen jadi sebelum dilepas untuk mencari musuh maka pada waktu tempat sekolahan atau pelatihan mereka harus dilatih supaya bisa tidak mengenal yang antigen sendiri antigen yang dikenal sebagai lawan hanya antigen nasi mekanisme itu mendidik mekanisme melatih dan mekanisme mengontrol agar sel B atau sel T tidak menimbulkan penyakit autoimun itu disebut sebagai imunologi tolerans jadi sel B pada waktu sekolah di Bonmero disitu dilatih agar tidak menyerang diri sendiri pada waktu dilepas bekerja setelah tamat di Bonmero diawasi lagi dikontrol lagi kalau terjadi tanda-tanda akan menyerang diri sendiri segera di di apa namanya dihalangi untuk melakukan itu itu yang akan kita cerita sebentar hanya sama terjadi pada CT yang baik waktu sekolah di Timus maupun salah bertugas itu supaya tidak terjadi respon terhadap diri sendiri sehingga dikenallah istilah toleransi imunologi atas dua hal yaitu B-C tolerans dan T-C tolerans bagaimana melatih kedua sel ini agar bertoleransi terhadap diri sendiri tidak menimbulkan masalah tidak menyerang diri sendiri tidak terjadi penyakit autoimun dalam mekanisme ini baik pada waktu dalam pendidikan penelitian maupun setelah bekerja di lapangan dikenallah dua mekanisme untuk mengendalikan agar tidak terjadi imunologi agar tetap dalam kondisi toleransi imunologi tetap respon imbun kita bertolerans terhadap diri sendiri ada dua mekanisme yaitu kronal deletion dan kronal energi kronal deletion artinya CCB atau CT baik pada waktu masih pendidikan atau sudah bekerja di lapangan jika pada waktu masih pendidikan ada tes ada ujian jika tesnya itu ternyata tidak lulus untuk toleransi maka dia dikarenakan kronal deletion di DEL atau drop out DDO dari pendidikan oleh karena kronal deletion ini adalah menghilangkan sel maka biasanya sebut juga sebagai apoptosis sel jadi sel yang tidak lulus pada waktu Bumero sekolah di Bumero atau Timus itu akan kena kronal deletion DDO artinya dibunuh apoptosis kronal energi dari bahasa energi artinya dibuat tidak berdaya itu kalau ditengarai ternyata ada tanda-tanda bahwa dia akan menyerang diri sendiri itu dilakukan kronal energi ini terjadi mekanismenya pada waktu di lapangan pada waktu sudah tamat pada waktu sudah tamat maka disebut tidak dibunuh tapi dilakukan kronal energi kayak begitu ditangkap ditahan disel diamankan dianergikan jadi pada waktu selesai atau tamat dari Bumero atau Timus sudah bertugas ada dua kemungkinan yang dihadapi apakah di DEL kalau ternyata bisa menimbulkan autoimun atau dianergikan akhirnya timbul istilah namanya imunogen dan tolerogen jadi antigen yang ada pada kita ini ada yang imunogen memicu respond imun ada yang tolerogen artinya tidak memicu respond imun antigen seleb kita harapkan tolerogen antigenyal kuman yang masuk ke tubuh kita kita harapkan memicu respond imun atau bersifat imunogenik nah mekanisme agar toleransi imunologi terjaga saya terangka sedikit tadi yang menjadi pertanyaan kalau sudah ada mekanisme menjaga supaya respond imun kita tetap bertoleransi terhadap diri sendiri kenapa masih ada ditemukan penyakit autoimun berarti ada kegagalan toleransi toleransi menjadi rusak jadi kita akan menerangkan juga sebentar ini bukan hanya bagaimana mekanisme yang dibikin Tuhan diciptakan Tuhan agar sistem imun kita bertoleransi terhadap diri sendiri juga akan kita terangkan kenapa toleransi gagal dimana letak kerusakannya sehingga toleransi tidak terjadi dan orang itu menderita penyakit autoimun kita apa namanya memahami dulu istilah demi istilah saya sedeterankan tadi sebenarnya jadi toleransi CLB dan CT jadi secara detail disebut ini adalah proses yang menyebabkan matur B atau T sel untuk respon ke sel antigen atau foreign antigen jadi kita harapkan bahwa CLB yang berespon itu hanya terhadap foreign antigen tidak terhadap antigen normal antigen sel jadi toleransi toleransi kita harapkan pada antigen sel kalau antigen nasi di toleransi kemungkinan abnormal kemudian clonal dilation jadi saya katakan tadi saya katakan tadi pada waktu sekolah ada mekanisme menguji CLB atau CLT yang akan tamat yang akan tamat makanya untuk CLB CLT ini diuji pada fase imatur pada fase hampir tamat kayak uji kompetensi di sini di uji di uji dengan antigen sel nanti sebentar kita terangkan kalau dia tidak lulus mengalami clonal dilation A artinya clonal clonal itu artinya sekelompok sel yang mempunyai kompetensi yang sama jadi semua sel yang memiliki kompetensi yang sama itu akan hilang akan dikeluarkan jadi bukan hanya satu sel semua teman-temannya yang mempunyai kompetensi yang sama nanti saya terangkan kenapa bisa disebut clonal ya demikian juga clonal energi ini terjadi apabila ya apabila sudah di lapangan sudah bekerja mencari musuh ternyata yang dia tangkap adalah antigen sendiri ya lapor ada musuh saya tangkap ini ternyata bukan musuh yang dia tangkap antigen sendiri bagian daripada sel tubuh kita tidak boleh langsung dia tembak perlilas dia tembak sudah autoimun namanya harus segera dicegah sebelum dia tembak sebelum dia bunuh sel itu disitulah disebut clonal energi seolah-olah tentara yang menangkap antigen sel yang dianggapnya musuh itu diducuti senjatanya sehingga tidak bisa membunuh itu namanya kronal energi immunogen sudah diterangkan tadi adalah antigen yang bisa memicu respon imun memicu sel-b-sel-t untuk aktif sedangkan tolerogen tidak memicu bisa menimbulkan kronal energi untuk lebih jelasnya pemahamannya saya perlihatkan inilah yang terjadi di Bunmero atau di Timus kebetulan sel-b ini gambarnya maka berarti akan ditarangkan di sini adalah peristiwa di Bunmero atau di Sumusum Tulang disitulah tempat penyiapan sel-b atau sekolah atau akademi militer untuk mengusirkan tentara yang handal namanya B tentara B sel-b masuk di sekolahan itu dalam status temsel penerimaan masyarakat baru masyarakat baru yang masih itu namanya stem cell stem cell ini dari semester ke semester akan meningkat kompetensinya sehingga akhirnya tamat menjadi sel B matur ya sel B matur dari stem cell berubah menjadi pro B kemudian berubah lagi menjadi pre B kemudian naik tingkat lagi menjadi matur dan akhirnya matur artinya sudah tamat sudah siap didepas dari bone marrow apabila dia sudah didepaskan dari bone marrow dan menemukan antigennya maka dia akan berubah menjadi efektor efektor B apa tandanya wajah menjadi efektor yaitu dia menghasilkan antibodi jadi senjatanya sel B itu adalah antibodi nah proses sekolahan ini disitulah berlangsung proses ujian-ujian dengan target bahwa sel B matur ini tidak boleh mengenal diri sendiri sebagai lawan kalau ternyata si tesnya pentingkan bahwa dia akan menyerang diri sendiri kalau ditamatkan nanti maka dia akan didio didio di bone marrow artinya dibunuh di bone marrow oleh karena ini menyangkut kompetensi kompetensi menangkap antigen mengenal menangkap dan membunuh itu tidak boleh terjadi pada antigen seleb maka tentu yang akan diperiksa di sini adalah reseptor yang akan digunakan sel B menangkap antigen dengan kata lain dalam proses pendidikan yang dialami sel B di bone marrow ini adalah proses di mana sel B diajar atau dididik dilatih untuk membuat reseptor reseptor ini kalau akan dipakai untuk menangkap musuh atau menangkap antigen sehingga kamu lihat di sini pada tingkat tingkat perkembangan daripada sel B dari stem C sampai matur kamu lihat di sini ada peristiwa di mana dia sudah bisa membuat reseptornya misalnya pada saat masih menjadi pre-B apa bedanya dengan pro-B pre-B sudah bisa membuat reseptor sebahagian dari reseptornya belum sepenuhnya baru satu bagian dari reseptornya kemudian setelah dia mampu membuat semuanya sudah lengkap dia punya reseptor maka dia diberi tingkat menjadi imatur pada saat imatur inilah dilakukan pemeriksaan terhadap reseptornya di uji reseptor ini jadi sampai dengan imatur itu terjadi di bon merah tempat kejadiannya di bon merah setelah di imatur maka dilakukan segala tes menguji di tes menggunakan antigen sel jadi di bon merah setiap sel T sel B yang sudah selesai membuat reseptornya akan di uji dengan sel dapat dia berespon terhadap sejarah tiga ini maka dia akan dimatikan inilah kriteria bagaimana kapan dia lulus kapan dia tidak lulus itu yang akan kita terangkan juga nanti yang penting Anda tahu bahwa yang dipakai mengetes adalah antigen sel karena tidak ada antigen asing di dalam bon merah jadi kalau saya umpamakan antigen asing adalah buah-buahan ada mangga ada pisang itu miliknya kuman miliknya bakteri miliknya virus miliknya parasit kita sebut antigen asing itu sebagai umpamakan buah-buahan jadi sekian banyak antigen asing merendah di sekitar kita ini siap menyerang kita ada mangga ada pisang ada durian ada apel dan lain sebagainya dan kita analogkan atau pemakan antigen selap kita sebagai kue-kue yang tidak boleh diserang oleh risponimu kita karena selap tetapi di yang ada cuma kue-kue antigen selap saja tidak ada antigen asing karena kalau ada antigen asing berarti bone marrow sudah diduduki musuh seperti itu jadi dosen-dosen di bone marrow itu menggunakan antigen selap untuk memeriksa reseptor yang dibuat oleh mahasiswanya inilah beberapa kemungkinan hasil hujan itu bisa terjadi coronal relation yang saya katakan tadi langsung diapoptosis bisa terjadi masih tidak diapoptosis sempatan perbaiki reseptornya kayak di remedial begitu tidak lulus saya uji lagi satu kali di remedial disuruh perbaiki reseptornya disebut reseptor editing kalau ternyata setelah selesai reseptor editing masih saja tidak lulus baru kemudian diapoptosis mekanisme ini terjadi di Bonmero karena ini kuning terjadi di wilayah kuning di Bonmero maka disebut sebagai sentra toleransi sentra toleransi artinya mekanisme yang masih berlangsung di tempat pendidikan di sekolahan atau di fakultas sebelum ditamatkan apabila nanti dia sudah tamat mungkin saja dia tamat jadi diantara yang sudah dites model sentral toleransi ini tidak dijamin 100% bahwa yang berespon terhadap diri sendiri itu bisa kena tangkap di oleh tes ini bisa kena apoptosis bisa kena relation maka Tuhan menyiapkan lagi apa namanya pos yang kedua untuk menjaga supaya tidak terjadi autoimun yaitu pada saat dia sudah dilepas dari Bonmero kemana perginya kemana bertugasnya tempat bertugas utamanya adalah kerenjar limpa kayak dokter begitu kalau saya tamat di fakultas kedokteran bertugas di puskesmas menunggu pasien disitu ada mikir juga sisi imun kita bertugas di limpa nodus yang menjaga seluruh tubuh kita dari luar limpa nodus disitulah kemudian kalau dia ternyata bertugas di limpa nodus dan ternyata disitu dia mengenal antigen serum masih mengenal antigen serum pada sudah ditest tadi di Bonmero ternyata ada yang lolos kita lulus tapi lolos masih ada mekanisme berikutnya yang menangkapnya disitulah terjadi kronal energi yang saya katakan tadi tentara menangkap rakyat sendiri untuk dibunuh terus terjadi kronal energi dibuat dia tidak berdaya dilucuti senjatanya sehingga tidak berat tidak membunuh tangkapannya itu karena tangkapannya adalah sendiri rakyat sendiri kalau berlama-lama juga dia akan mengalami kronal energi mekanisme yang terjadi di peri-peri ini dalam dengan kata lain di Kerenjar Limpe itu disebut sebagai peri-perial tolerans atau toleransi peri-perial jadi ada dua mekanisme satu mekanisme terjadi di tempat sekolah namanya toleransi sentral dihilangkan atau diapoptosis sel-sel B yang berpotensi menyerang diri sendiri hal yang sama juga ada di limpenodus menangkap atau mengurus sel B yang telah menangkap antikasidak untuk dibunuh di situ ada kronal energi dan lama-lama dia juga didel kronal energi yang penting kamu perhatikan bahwa pada waktu ngetes mereka di bone marrow ada mekanisme tidak semuanya ada yang namanya reseptor editing masih diberi kesempatan untuk memperbaiki itu nah ini namanya ada RG1 dan RG2 RG1 dan RG2 ini adalah gen yang mengatur pembentukan reseptor dari sel B ini jadi pembentukan reseptor ini diperankan oleh RG1 dan RG2 dari kombinasi saya ingin sampaikan secara umum saja bahwa kita ini manusia saya sudah nalukkan tadi banyak sekali anti-Ngasim berada di sekitar kita yang terakhir yang merepotkan kita ini Corona COVID-19 berarti kalau kita mau selamat di dunia ini di dalam tubuh kita sendiri sudah harus ada dipersiapkan reseptor atau sel B yang memiliki reseptor untuk menangkap semua macam antigen yang bisa menyerang seseorang jadi dalam tubuh saya tubuh kamu semua itu harus ada semua sel B yang bisa menangkap antigen punya virus A punya virus B punya kuman A punya kuman B punya parasit A punya virus B yang ada kemungkinannya bersentuhan dengan kita atau menyerang kita tidak perlu mereka datang nanti atau tidak pokoknya dalam tubuh kita sudah ada jadi siapapun yang datang sudah ada yang menunggunya itulah peranan RAG1 dan RAG2 membuat variasi jadi sel B satu klon itu menghasilkan jadi satu klon yang kita sebut klon tadi menghasilkan reseptor untuk satu jenis antigen untuk satu jenis antigen bisa antigen asing bisa antigen sel misalnya bisa saja itu sel B yang sekolah di Burmero itu menghasilkan antigen untuk mangga bisa juga antigen untuk donat nah itulah yang diurus di sana antigen untuk donat ini tidak boleh lolos tidak boleh tamat harus mati di situ antigen untuk mangga ya memang itu dipersiapkan untuk melawan mangga karena di sekitar kita ada musuh yang mempunyai antigen mangga misalnya kalau dia menyerang si mangga ini menyerang sudah ada S&B menunggunya dalam tubuh kita segera terbentuk antibody itu sekarang diperkesoalkan banyak dalam COVID-19 jadi peranan menurut hitung-hitungan setiap orang itu mempunyai variasi 10 juta nah istilah kelonali ini artinya satu sel satu sel satu sel itu melahirkan anak melahirkan kemudian cucu terbentuk satu kelompok sel yang kita sebut sebagai satu kelon nah biasanya satu kelon ini mempunyai kompetensi yang sama jadi misalnya tadi kalau S&B itu reseptornya untuk mangga maka dia satu kelon itu maka 20, 30, 100 400 sel semuanya itu juga memiliki antigen yang sama apa reseptor antigen yang sama jadi berarti dalam tubuh kita selalu ada sekian ratus sel yang berpatroli di seluruh tubuh kita dari kaki sampai kepala untuk menunggu kedatangan antigen mangga yang menyerah kita dimana mereka ngepost di limponodus limponodus itu adalah seperti benteng-benteng pertahanan terhadap dunia luar sama dengan kalau dari luar negeri ada imigrasi dilewati seperti itulah limponodus dalam tubuh kita ini ada lebih limponodus yang memang merupakan jaringan tersendiri ada lagi pos-pos yang melekat pada jaringan lain dikisahnya di jaringan mukosa usus dan lain sebagainya banyak sekali disitulah mereka beredar jadi berarti dibutuhkan untuk menghadapi mangga saja antigen mangga dibutuhkan sejumlah sel yang memiliki reseptor antigen yang sama itu disebut sebagai satu kron kenapa bisa terjadi tercipta karena begini dari berpindah dari stem cell menjadi pro B misalnya tidak semua stem cell bisa menjadi pro B tidak juga semua pro B bisa menjadi pro B perserotannya ketat apalagi dari pro B menjadi matur kemudian dari matur menjadi matur nah itu tidak semuanya banyak yang mati jadi kalau umpah banyak ada seratus seratus mahasiswa masuk di Bun Merong naik kelas menjadi pro B sudah mati 50 tinggal 50 naik kelas lagi pro B mati lagi 50% tinggal 25 lagi mati lagi 50% misalnya sampai pada tahun terakhir tidak ada yang tamat semua mati makanya dalam tubuh kita ada mekanisme yang kami harus tahu yaitu bahwa sel yang sudah berdifresiasi berdifresiasi artinya meningkat kompetensinya berubah misalnya stem cell itu disebut berdifresiasi menjadi pro B pro B berdifresiasi menjadi pro B karena sudah beda dengan pro B jadi pro B berbeda dengan pro B jadi menuju ke perbedaan difresiasi imatul sudah berbeda dengan pre B difresiasi nah saya mengalami difresiasi kalau sudah selama difresiasinya maka diikuti dengan proliferasi bertambah banyak jadi misalnya 50 anak diterima bugur 25 maka yang 25 ini yang berhasil mencapai pro B itu disuruh beranak dulu beranak dulu akhirnya mereka menjadi 100 lagi sehingga tidak pernah kekurangan mahasiswa yang tamat karena selama pendidikan dia bisa berproliferasi beda dengan kita tidak bisa kenapa bisa begitu karena sel yang melahirkan anak sel yang membelah mitosis melahirkan anak itu kompetensinya sama dengan indunya jadi kalau dokter yang melahirkan anak anaknya juga langsung jadi dokter itu tidak terjadi dalam dunia ini untuk manusia tapi dalam sel terjadi seperti begitu yang penting juga di sini bahwa pendidikan sel B di bumerro itu terjadi di bumerro hanya pada sampai tahap imatur saja hanya sampai pada tahap imatur jadi seolah-olah seperti kita punya pendidikan dokter hanya sampai sarjana ke dokter kemudian pindah ke rumah sakit mengikuti program profesi untuk menjadi dokter demikian juga ini pindah ke ke kelenjar limpa untuk di sana dia menjadi matu pindah ke limpa pindah ke kelenjar limpa yang lain untuk di sana dia menjadi matu jadi sama dengan program pendidikan dokter kita hal yang hampir sama terjadi juga pada timus yang mendidik selte ceritanya sama saja apa sekolah di situ untuk apa apa targetnya apa tujuannya dia mampu membuat reseptor namanya di reseptor bedanya tadi dengan bom meroh bahwa coba lihat waktu stem cell itu dia berasal dari bom meroh jadi bukan sumber stem cell bukan di timus tapi sumber stem dari bom meroh jadi yang mau jadi selte itu dipindahkan sekolah ke timus bukan melanjutkan sekolah di bom meroh kalau selbe tadi stem cell jadi bom meroh sekolahnya di situ juga kalau selte stem cell pindah ke timus di situ timus berubah menjadi prote baru prete baru matur yang perlu lagi kalau lihat disini bahwa kalau tadi seperti selbe tadi ada seperti santjana kedokteran baru profesi disini tidak semua selesai di timus sampai matur terjadi di timus mereka ke peri-peri bukan lagi untuk sekolah tapi untuk kerja jadi kalau selbe tadi mereka ke peripel ke 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 penodus untuk sekolah dulu nanti kemudian sekolah di situ tambah jadi dokter baru kerja lagi kembali di situ hal yang sama juga pada RG1 RG2 sama ceritanya tadi untuk menghasilkan perhias yang banyak daripada reseptor ini menghadapi antigen yang banyak juga di screening kita sama dengan selbe tadi nah seleksinya nah disini terjadi namanya positif dan negatif seleksinya disini juga menggunakan antigen selop kenapa ada positif keadaan negatif karena ada dua cuma tidak kelihatan di gambar ini yang satu ada ada lagi di sini namanya CD4 atau CD8 nah ini CD4 dan CD8 ini berkolaborasi dengan TC reseptor untuk menangkap antigen jadi TC reseptor tidak bisa menangkap antigen sendiri tanpa didampingnya oleh CD4 atau CD8 beda tadi dengan selbe dia bisa menangkap sendiri tanpa pendamping kalau ini harus didamping jadi keberhasilan menangkap antigen oleh CT tergantung dari kemampuan TC reseptor dengan CD4 atau CD8 berkolaborasi bersama-sama menangkap itu antigen nah kalau CT TC reseptor ini adalah untuk menangkap antigen asing maka CD4 dan CD8 ini adalah untuk menangkap apa namanya MHC kelas 1 atau kelas 2 yang punya diri sendiri ya gitu ya menerti ya jadi presentasi antigen jadi CT itu tidak bisa menangkap antigen langsung tidak seperti sel B CT hanya bisa menangkap antigen kalau ada yang mempresentasikan masih ingat kuliah yang namanya antigen present CL sel dendritik tugasnya mempresentasikan antigen kepada CT DC dendritik memegang antigen menggunakan tangan yang namanya MHC ada 2 kelas kelas 1 dan kelas 2 itulah yang akan ditangkap oleh DC reseptor juga menggunakan 2 tangan tangan yang 1 menangkap antigen tangan yang 1 menangkap MHC jadi ibarat tangan kamu coba kau bayangkan kau kasih saya ballpoint kau kasih saya ballpoint di tengahmu misalnya ballpointnya itu antigen saya DC reseptor maka saya menangkap itu ballpoint dengan tangan kiriku untuk saya ambil dengan tangan kananku misalnya untuk saya ambil tapi saya juga menangkap tanganmu langsung bukan ballpoint yang tangkap tapi tanganmu yang saya tangkap tanganmu ini MHC kelas 1 atau MHC kelas 2 kalau MHC kelas 1 maka yang dipakai menangkap adalah CD 8 kalau MHC kelas 2 yang dipakai menangkap adalah CD 4 jadi ada 2 macam CT ada CT yang memiliki CD 4 ada yang memiliki CD 8 kalau yang mempresentasi itu menggunakan MHC kelas 1 maka yang bisa menangkapnya adalah CT yang memiliki CD 8 kalau MHC nya dipakai oleh presenter MHC kelas 2 maka yang bisa menangkap adalah CT yang memiliki CD 4 melukur CD 4 jadi ada 2 di sini di tes di tes CD 4 nya atau CD 8 nya dan di tes juga reseptornya sehingga ada positif dan negatif seleksi apa itu positif negatif positif artinya kalau saya suka buat warna merah dan kau datang pakai baju merah maka saya terima kau karena berarti saya mengatakan positif seleksi artinya kau positif terhadap apa saya inginkan tapi kalau saya yang pemanya apa namanya ingin warna merah tapi kau pakai baju putih maka itu namanya negatif seleksi seperti maksudnya jadi kalau umpamanya saya saya tidak suka warna merah salah berangkat contohnya saya tidak suka warna merah maka kalau data warna merah saya bunuh seperti itu itu namanya positif seleksi jatuh kalau tidak warna merah langit yang saya terima berarti negatif seleksi seperti itu akibatnya juga bisa terjadi ada toleransi sentral ada toleransi prepared yaitu masih sesuai yang korban menjadi dilation itu berarti terjadi di sentral di stimulus ini tidak ada clonal dilation tidak ada reseptor addition tidak seperti sel B tadi karena sel B cuma satu reseptor yang bisa diperiksa maka masih bisa disuruh masalah perbaiki reseptormu karena CLT itu dua yang diperiksa reseptor dengan CD4 atau CD8 tadi sehingga tidak bisa diperbaiki kalau tidak tidak lulus memang sudah langsung di DEL jadi coronal dilation tidak ada reseptor tetapi ada satu mekanisme lain yang tidak ada di di atau untuk sel B yaitu T-cell regulator jadi CLT tadi yang mengenal antigen seller ada yang mengalami coronal dilation tidak tahu yang mana nanti yang coronal dilation yang mana tidak tapi terang bahwa yang tidak lulus tidak lulus karena mengenal antigen seller di tengah raya akan menimbulkan atau imun ternyata ada yang mengalami coronal dilation tapi ada yang dipindah jurusankan tidak dikeluarkan dari universitas itu dipindahkan ke jurusan lain jurusan namanya T-cell regulator apa bedanya dengan jurusan yang pertama jurusan pertama menjadi pembunuh yang tamat di timus itu pokoknya memang dieksekutor pembunuh atau memfasilitasi pembunuhan bagi T-cell regulator ini kebalikannya membela membela jadi ada CT membunuh regulator yang datang jangan bunuh ini teman kita ini rakyat kita seperti itu di samping transaksi peripair sentral ada juga transaksi peripair T-cell regulator ini lah bisa berperan sebagai toleransi peripair juga tapi terjadinya di 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 timus artinya populasi ini muncul di timus tetapi dia berkerat berperan nanti di peripair sebagai toleransi peripair di peripair juga bisa terjadi seperti bone marrow tadi seperti sel B tadi yaitu ada cronal delation dan ada cronal energy inilah nasibnya kita tidak tahu di timus hasil tesnya yang sama ya hasil tesnya yang ketakalah sama mungkin mungkin tidak sama cuma perbedaannya kita tidak tahu belum tahu imunologi belum mengungkapkan pengetahuan kita belum sampai ke sana yang penting kita tahu bahwa yang tidak lulus di timus itu pada tes sel T ada dua kemungkinan yang pertama kemungkinan yang di atas dia akan dihilangkan negatif seleksi delation di del akhirnya dia mati kemudian ada yang menjadi regulatif di romba menjadi regulatif sel bekerja sebagai pembela dari sel kita kenapa ini ada pembela karena dikhawatirkan CT yang eksekutor tadi kalau membunuh karena yang dibunuh CT itu bukan musuh yang dibunuh CT itu adalah teman sendiri lawan sendiri ini memang begitu kerja normalnya teman sendiri jadi saya sendiri yang mengandung kuman yang kemasukan virus itulah yang dibunuh oleh CT jadi CT itu membunuh diri sendiri sebenarnya tetapi tidak sembaran dibunuh yaitu saya sendiri yang mengandung virus di dalamnya supaya jangan menjadi host atau tempat tinggal virus tempat tinggal bukan hanya tinggal virus itu kalau masuk ke dalam sel bukan hanya sekedar tinggal nginap disitu disitulah dia beranak cucu memperbanyak diri makanya harus dibunuh tempatnya itulah CT tapi kalau dia membunuh berlebihan bisa orang mati bukan karena virusnya mati karena selnya banyak dibunuh makanya ada regulator IT-sel menghalangi supaya jangan terjadi berlebihan pembunuhan berlebihan terhadap rakyat sendiri yang karena kemasukan kuman rumahnya seperti itu inilah yang berperan tadi di RG1 dan RG2 tadi jadi gambar ini untuk memberikan sedikit pengahaman kenapa bisa dalam tubuh seseorang itu bisa terbentuk banyak sekali CLB atau CLT variasinya saya katakan tadi ada 10 juta variasi ada yang untuk mangga ada yang untuk pisang ada yang untuk itu 10 juta variasinya dan tiap 10 juta variasi itu mempunyai pasukan yang banyak untuk berpatroni menjaga tubuh kita ya Bonmenro atau Timus mampu mendidik mahasiswanya menghasilkan variasi alumni yang demikian banyak karena diberkali oleh gen di dalam bumi atau Timus yang bisa mengutak hati gen melakukan rekombinasi seenaknya semaunya sehingga menghasilkan berbagai kombinasi yang berbeda ada yang untuk mangga ada yang untuk pisang dan lain sebagainya nah modal untuk itu gen yang banyak inilah misalnya untuk kau tahu ya antibody itu ada namanya V-segment ada segmen yang tugas bagikan antigen variable yang bervariasi kenapa bervariasi karena disitulah beda fungsinya ada yang bertugas melangkap mangga ada yang bertugas melangkap pisang seperti tadi nah untuk V-segment ini untuk rente beratnya ada 85 pilihan gen untuk rente ringan kapa 35 ini untuk antibody sedangkan untuk CT untuk alpha bagian alpha tadi kamu lihat itu anti reseptor anti gen untuk untuk ini ada dua ya ini yang merah ini alpha yang hitam ini beta jadi molekulnya molekul alpha dengan molekul beta nah untuk membuat alpha itu di TCR ya nah ini ada 64 gen untuk V-segment itu 67 gen untuk beta TCR jadi untuk rantai betanya 67 gen bisa dipilih rantai alpha nya 64 gen bisa dipilih jadi bisa membuat variasi yang banyak dan seterusnya ada lagi kemudian G-segment akhirnya total variasi untuk membuat antibody di dalam tubuh seseorang itu bisa sampai 10-11 walaupun tidak sebanyak itu dibikin tapi secara matematik bisa 10-11 berarti 11-0 nya berapa miliar itu kena 11-0 lebih banyak lagi untuk TCR reseptor bisa sampai 16-0 nya 10-16 seperti itu variasi ini jadi total potensial repertornya adalah sebanyak ini mereka supaya kamu udah memahami ini saya kasih contoh yang sederhana nomor pelat kendaraan yang dibuat polisi polisi bisa membuat variasi nomor kendaraan banyak sekali tidak ada yang sama dan tidak pernah habis tidak pernah kita dengar pengumuman polisi beri memang aku mobil tahun ini karena tahun depan sudah habis nomor berapa saja mobil selalu dia bisa mampu membuat variasi variasi nomor mobil yang berbeda atau nomor motor yang berbeda apa modalnya polisi sampai bisa melakukan itu cuma dua modalnya di tangan kanannya ada angka angka dari 0 sampai 9 10 angka di tangan kirinya ada huruf ABCDE 26 itu saja rekomendasi berulang-ulang macam-macam akhirnya terjadi variasi nomor seperti itu juga polisi cuma punya dua modal apalagi di sini ada V-segment ada D-segment ada J-segment ada lagi sisipan lain sebagainya itu jadi bisa memang terlalu banyak variasi dibuat nah ini gambar mempersingkat meringkas supaya lebih sederhana lebih cepat dipahami apa yang terjadi pada toleransi sentral maupun toleransi periper seperti ini daerah di atas ini adalah yang abu-abu yang toleransi sentral dan dibawah ini daerah yang putih ini adalah melok yang putih ini adalah toleransi periper jadi misalnya ada di sini stem cell tadi kemudian dia sudah berhasil menjadi immature sudah siap dia punya reseptor baik B maupun T yang mana T yang ini yang T ini yang B nah kalau dia di tempat testnya tadi di Bon Merah atau di Timus untuk CT maka kalau dia yang ternyata merekognize antigensi mengenal antigensi maka dia akan mengalami tiga kemungkinan kemungkinan pertama adalah apoptosis ini bisa dialami kedua-duanya cell B atau cell T di DEL dimetikan kemungkinan yang kedua dia sudah reseptor editing roba itu reseptormu tapi ini hanya untuk cell B ini tidak ada untuk cell T kemungkinan yang tiga adalah hanya untuk cell T dia berkembang bukan menjadi efektor cell T tapi menjadi cell T yang disebut sebagai regulatory T cell T cell T cell T cell T cell T cell regulator atau di WSR regulator T cell seperti itu ini di sentral nah kemudian setelah mereka tambah bertugas di tempat kerja tempat kerjanya dimana yaitu di kelenjar limpa atau di limpa maka disitu kalau dia ternyata ketahuan bahwa dia reseptornya itu mengenal antigen serum maka ada mekanisme lain lagi yang mencegah sebuah toleransi jangan rusak artinya jangan terjadi autoimun ternyata di tempat kerja kembali lagi recognize berarti yang berarti pada waktu tes di uji pada waktu di bumerro ini ada yang lolos ada yang lolos simpanannya tidak lolos tidak melewati ujian lolos masuk keluar dan disitu di peripir atau di penodus baru ketahuan belangnya bahwa dia ternyata lolos bukan lulus lolos dari sekolah dan ketahuan bahwa dia berpotensi untuk menyerah diri sendiri bahkan sudah mengenal mengenal antigen serum disini maka dia akan energi diducuti senjatanya atau dibunuh tentara itu dibunuh atau diamankan oleh T-regulator kalau untuk CLT untuk CLT dihalangi-halangi oleh T-cell regulator jadi seolah-olah CLT efektor ini yang akan membunuh satu serum yang kena dalam sel itu ada korona misalnya mau dibunuh itu sel datang CLT melindungi menghalangi berdiri diantara pembunuh dan yang dibunuh tidak boleh bunuh ini maka tidak jajah dibunuh itu jadi T-cell regulator ini apa namanya pokoknya kepentingannya jangan dibunuh rakyat sendiri itu CLT regulator apa bermanfaat pada tubuh bisa bermanfaat bisa tidak nanti tergantung pada penyakitnya jadi ini yang saya katakan tadi ada depresiasi proliferasi dan depresiasi ini satu kata tandem ini jika terjadi depresiasi pasti selalu ada proliferasi kalau seleb toleransi ada kemungkinan jadi energi atau delation atau receptor editing saya sudah terangkat tadi sama nah bagian terakhir dari kuliah kita adalah bagaimana mekanismenya sehingga terjadi dimana toleransi immunologi menjadi hilang atau rusak tidak berperan sudah diterangkan tadi baik-baik toleransi sentral maupun toleransi perifer tapi kenapa ada orang tetap sakit autoimun berarti ada masalah pada proses toleransi ini baik yang terjadi di sentral maupun di perifer ada dua yang membuat itu terjadi kalau ada autoimun orang menderita lupus misalnya atau apapun namanya penyakit autoimun maka inilah kemungkinan mekanismenya yang pertama ada masalah genetik ada masalah genetik apa yang terjadi apa akibatnya kalau ada masalah genetik ada kerentangan genetik untuk terjadi autoimun jadi ada gennya tentang akibat daripada itu ada masalah pada genetik terjadilah kegagalan daripada select tolerance jadi yang kita cerita tadi apakah itu mekanisme sentral yang terjadi di tempat pendidikan boner atau timus atau toleransi toleransi periperi yang terjadi pada kelenjar limpa atau limpa ada masalah di situ gagal gagal apa jadinya kalau gagal maka di dalam tubuh orang itu beredar cukup lumayan sel-sel yang reseptornya mengenal antigenselab karena tidak di DEL tadi tidak di apoptosis tadi jadi banyak selep reaktif limposid selep reaktif limposid adalah limposid B atau T yang reseptornya mengenal antigenselab makanya disebut selep reaktif karena dia akan mengenal tiga selep sehingga bereaksi terhadap diri sendiri atau berespon terhadap diri sendiri ada dalam tubuh seseorang ini karena adanya masalah genetik apakah dengan adanya ini seterus langsung terjadi autoimun belum harus ada pemicunya pemicunya itu apa artinya se auto auto reaktif sel ini beredar dalam tubuh kita akan terjadi autoimun kalau kebetulan bertemu dengan antigenselab yang cocok dengan reseptornya katakanlah misalnya CT ini auto reaktif terhadap antigenselab katakanlah antigenselab itu pisang goreng maaf ini puasa ini tidak apa bukan pisang goreng maksud onde-onde onde-onde maka terjadilah maka ditemukanlah dalam tubuh sel orang itu satu antigen satu sel T satu klon satu klon bukan satu biji sudah tahu tadi satu klon sel B atau sel T yang berpatroli dalam tubuh kita mencari antigen yang cocok dengan reseptornya kalau onde-onde berarti dia akan berpatroli ke seluruh tubuh kita mencari onde-onde ketemu tidak onde-onde kalau ketemu terjadi reaksi kalau tidak ketemu tidak apa-apa jadi biar ada auto-reaktif setaran onde-onde kalau tidak ada kondisi yang mempertemukan dengan onde-onde yang ada dalam tubuh kita tidak ada masalah nah disitulah diperlukan kondisi dimana onde-onde bisa ditemukan oleh auto-reaktif setari yang cocok untuk onde-onde apa itu yaitu adanya infeksi dan inflamasi seperti pada gambar ini ada infeksi dan inflamasi sehingga terjadi apa itu misalnya ini APC menjadi aktif ya mengerti ada infeksi dan inflamasi yang merusak 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 jaringan sehingga onde-onde yang tersembunyi dalam sel itu keluar karena rusak ini karena ada infeksi ada inflamasi ada kerusakan sel sel yang rusak ini katakanlah ini yang warna merah ini onde-ondenya ini yang warna merah karena ada infeksi ada kuman ini yang bintang-bintang ini kuman perang lain semuanya ini ada makrofa ada neutropil hancurlah berapa saya di situ maka antigen serif yang onde-onde ini ditangkap oleh antigen presenting sel kemudian dipresentasikan kepada sete autoreaktif tadi bertemulah onde-onde dengan bertemulah dengan autoreaktif ini terhadap onde-onde-onde sendiri maka berproliferasilah jadi dipresiasi menjadi efektor kemudian berproliferasi menyerang semua sel yang menghasilkan onde-onde kenapa? karena tadi jika patroli katakanlah cuma 100 setelah ada satu sel yang menemukan ada satu satu aja sel yang menemukan diantara 100 itu yang satu kelontan itu makanya yang satu terus berproliferasi bertambah banyak jadi akhirnya banyaklah sekarang sel T autoreaktif berada dalam tubuh kita dalam tubuh orang itu maksud saya jadi makin banyak sel T yang autoreaktif terhadap onde-onde makin besar kemungkinan onde-onde ditemukan seperti itu maka terjalilah autoimun yang kita sebut sebagai akibat berespon terhadap antigen sel inilah sejumlah gen-gen yang saya katakan tadi ada kerentangan genetik yang bisa menimbulkan berbagai penyakit autoimun ada penyakit yang terkeren dengan lupus sistemik lupus eritematosis yang warna hijau ini bukan biru warna biru ini di situ gen-nya ada di kromoson 1 atau kromoson 2 tinggal di mana lokasi gen-nya ada rheumatoid artritis di mana warna apa ini coklat itu di situ demikian juga dengan autoimun panamah tiroid kemudian diabetes seperti itu ini sejumlah penyakit-penyakit autoimun dengan HLA-ALL yang ada apa itu HLA-ALL yaitu satu ALL daripada gen-nya di mana kalau kita mau menediti apakah ada hubungannya dengan genetik kita perisa kelompok-kelompok jadi begini kalau kita mau bicara mengenai genetik kita mau meneliti misalnya genetik maka kita harus kumpul orang yang kira-kira gen-nya sama misalnya katakanlah bisa berdasar etnik ada kemiripan gen-nya walaupun tidak sama semua pasti beda tapi ada kesamaan gen misalnya sama-sama orang buddhist orang makasah orang cina orang ambon ada perbedaan jadi kita mengumpul semua orang ambon saja supaya kita bisa melakukan penelitian yang kira-kira cocok untuk melihat dari segi genetik tapi sekarang ini tidak bisa lagi seperti itu karena tidak apa namanya tidak ada lagi yang murni sekarang orang bugis juga sudah kami mengawin kita tidak tahu saya orang bugis setiap tahun nenek saya duduk karena kami dengan orang cina orang kani atau orang makasah atau orang kita tidak tahu makanya yang dipakai sekarang ini adalah hal lain jadi kalau kita dikelompokkan oh yang menderita menderita semua orang leper di makasah ini ternyata hal lainnya semua DR3 atau DR4 berarti bakteri ini bukan hanya sekedar kumat tapi ada permainan genetik juga masuk disitu kenapa DR3 DR4 saja kenapa tidak di area lain disitu maka kalau kita mau melihat apakah itu ada kaitannya dengan genetik maka kajiannya mengambil ini yang kita pakai untuk itu menggantikan etnik dan lain sebagainya tadi kalau kita bagi-bagi lagi secara detail itu tadi mekanisme umumnya mekanisme umumnya kenapa terjadi ada beberapa disini ada molekular mimicry ada molekular ini kemudian ada saya kesekulitan sudah sebentar saya terpengbali molekular mimicry ini tidak ada hubungannya yang kita cerita dari tadi pagi tidak ada hubungannya jadi tidak ada persoalan untuk reaktif atau apa yang ada ini hanya seperti kecelakaan saja tidak ada apa artinya molekular mimicry itu artinya ada kemiripan molekul kemiripan molekul ya sehingga apa ya nanti nanti saya terangkat lebih jadi ada kemiripan molekul yang tidak ada hubungannya dengan tadi ada juga kemiripan molekul yang ada hubungannya dengan yang kita cinta tadi kemudian polikronal b-cell activation dan polikronal b-cell activation artinya ada aktifasi ada aktifasi daripada klon-klon itu dimana klon yang auto-reaktif juga itu ikut teraktifkan namanya polikronal jadi bukan hanya satu klon teraktif misalnya tadi ada musuh benaran datang berespol misalnya yang datang itu membawa apa tadi itu mangga maka berespol lah CDT atau CDB kita terhadap mangga kesempatan ini ada kondisi ada kondisi pertempuran ada kondisi alarm tubuh kita melawan musuh data terbangun juga ini bangkit juga ini yang CD auto-reaktif atau CDB auto-reaktif tadi auto-reaktif terhadap onde-onde misalnya ada kentongan di kukur ada pencuri data seluruh orang bangun yang mengejar pencuri dan melangkap pencuri itu adalah tentu CD yang CDB cocok reseptor antigennya tadi tetapi yang auto-reaktif ini bisa saja mendapat fasilitas untuk tadi energi kan energi kan tadi dilucuti senjatanya bisa juga kena kenaan darurat negeri kita dikasih juga senjata dia kembali tapi dia menembak bukan tentara asing yang ditembak tapi dia menyerang diri sendiri onde-onde yang dibunuh seperti itu namanya polycure activation kemudian es sur of heat dan selap antigen ya apa itu eksklusor objek selip antigen jadi tadi saya katakan bahwa waktu di bonmero itu atau di timus reseptor itu dites dengan antigen seleb karena disitu tidak ada antigen ASI berarti di bonmero dan di timus itu harus tersedia perwakilan dari seluruh antigen seleb di tempat pendidikan itu untuk dites pada mahasiswa setelah selesai membuat reseptor jadi kalau saya analogkan lagi seluruh kue-kue yang ada di tubuh kita ini harus ada perwakilannya di bonmero tetimus supaya dipakai mengetes bayangkan banyaknya jadi satu sel B itu satu CT harus melewati tes itu luar biasa mekanismenya kita tidak tahu bagaimana bisa membuat yang banyak kalau ada terjadi bahwa seluruh antigen itu tidak sempat dipakai mengetes sudah capek merangkali dosennya ternyata tidak diambil mengetes maka berarti bisa saja lolos CLB atau CT yang reseptor itu namanya exposure of hidden seluruh antigen sedangkan molekular mimicry ini itu analognya bisa seperti begini yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang diterangkan tadi toleransi sentral atau peribadi dagal contohnya seperti begini ketagalah di Indonesia ini banyak bangsa Indonesia yang etnik Cina etnik Cina tiba-tiba Indonesia berperan dengan Cina maka menyerbulah tentara Cina di daratan Cina ke Indonesia maka tentara kita bisa salah ada dilihat orang Cina bisa ditembak semua orang Cina padahal ada orang Cina orang Indonesia ada orang Cina penyerbul dari daratan Cina sana itu disebut sebagai molekular mimicry kesamaan molekul padahal habislah saudara-saudara kita yang berjalan di Sombok itu kebetulan etnik Cina ditembaki padahal itu rayak sendiri itu namanya kemiripan molekul Alhamdulillah mari kita lebih jelas ini untuk antibody yang tidak ada hubungannya dengan yang kita cerita tadi ini seperti seperti tadi dengan etnik Cina dengan tentara Cina tidak bisa dibedakan penyakitnya seperti contoh ini ada penyakit namanya demam remati biasanya menimpa anak-anak remati people ceritanya seperti itu tadi kemiripan seperti itu jadi anak itu diserang oleh musuh yang namanya striptococcus maka oleh tubuh anak itu terjadilah respon dimana sel B yang reseptornya cocok untuk antigen striptococcus berproliferasi berdiferensiasi membentuk antibody jadi ada antibody terhadap striptococcus antibody terhadap striptococcus kemudian berpatroli ke seluruh tubuh kita mencari dimana striptococcus ada yang pasti mereka lewat di jantung karena lewat darah dia berpatroli makanya pada waktu sampai di jantung ternyata ada antigen seleb di jantung di katup jantung itu mirip dengan antigen striptococcus kalau antigen striptococcus kuning disini oranya mirip warnanya maka antibody ini melihatnya sebagai antigen striptococcus diseranglah jantung punya ini katup jadi terjadi molekular memikri antara antigen asingnya striptococcus dengan antigen selebnya jantung diseranglah jantung rusaklah jantung terjadi dengan terbati ini tadi ada polikronal aktivism jadi ada klon klon yang jadi ada musuh menyerang seperti ini kemudian ternyata tadi klon yang dienergikan tadi diaktifkan kembali aktiviti klon yang dienergikan tadi sehingga dia timbul jadi klonal energi ada sesuatu serangan tadi dia juga bangun dibangunkan dan dia bangun dikasih senjatanya kembali misalnya maka dia akan menyerang diri sendiri bukan menyerang musuh yang datang tapi menyerang terjadi seperti yang saya ceritakan tadi jadi yang memicunya disini adalah ada namanya lipopolisacarida satu protein yang ada pada pada bagi kuman itu bisa memicu sehingga mengaktifkan mengaktifkan kembali klon yang sudah energi tadi mengaktifkan jadi teh helper ini yang membantu sel B untuk membentuk antibodi terhadap penyerang yang benar teh helper juga ini membantu sel B yang ditidurkan tadi yang dienergikan tadi untuk aktif kembali sehingga terjadilah antibodi-antibodi yang menyerang diri sendiri seperti itu jadi teh helper ini membagi-bagi senjata membagi-bagi fasilitas berkelahi sebenarnya untuk B juga tapi sel B sebenarnya untuk B yang memelawan kuman polisi karinda yang kuman yang menyerang tetapi teh helper juga ini membantu sel B yang ditidurkan tadi dienergikan tadi sehingga dia bangun dan menyerang diri sendiri seperti itu mesti ingat tadi kan ada klonal energi jadi klonal energi itu satu mekanisme sementara saja dia bisa bangun kembali kalau ada kondisi yang membuat dia bangun salah satu ini disebut sebagai polikronal stimulan atau polikronal activation itu tadi untuk sel B jadi sel B yang sel B yang menimbulkan molekular mimikri sekarang kita lihat lagi molekular mimikri kesalahpahaman kesalahlihatan yang bisa terjadi pada sel T jadi sekali lagi ada autoreaktif sel beredar dalam tubuh itu kemudian ada kuman dari luar menyerang tubuh kita antigen kuman ini mirip dengan antigen yang cocok untuk autoreaktif sel T tadi jadi kalau saya analogkan barangkali pisang hijau dengan pisang hijau yang kue yang enak dipakai kalau buka puasa enak dimakai kalau buka puasa taruh sirop taruh es itu namanya pisang hijau itu kan kue artinya antigen sel jadi pisang hijau itu adalah antigen sel yang mirip dengan antigen sel adalah pisang benara pisang ambun jangan tanya pisang ambun di ambun kita tidak dikenal pisang ambun pisang ambun mirip dengan pisang hijau satu buah-buahan satu kue yang buah-buahan artinya miliknya antigen asing jadi pisang ambun itu miliknya kuman sedangkan antigen selab atau pisang hijau miliknya diri sendiri nah dalam tubuh orang itu ada autoreaktif sete yang reseptornya cocok dengan antigen selab yaitu cocok dengan pisang hijau selama ini tidak pernah ketemu pisang hijau yang ada dalam tubuh sendiri maka tidak terjadi autoimun tidak ada kesempatan dia bertemu walaupun ada beredar dalam tubuh kita Tuhan tidak mempertemukannya dengan pisang hijau atau kuih pisang hijau sehingga tidak ada autoimun nah tiba-tiba ada kuman datang dari luar yang punya antigen pisang ambun nah ini contohnya disini sekarang kau sudah bisa lihat gambar lihat gambar paling bawah ya lihat gambar paling bawah ini mikroba menyerang seseorang di dalamnya ada antigen mengandung antigen yang pisang gambar tadi masuk dalam tubuh seorang ditangkap oleh dendritiksel daripada orang itu maka diproses lah itu antigen mikroba yang namanya pisang ambun dipresentasikan oleh dendritiksel di permukaan yang menggunakan MHC kelas 2 ditangkap lah seharusnya seharusnya yang menangkap ini adalah sel T yang reseptornya memang untuk antigen asing yaitu untuk pisang ambun mungkin juga ada terjadi seperti itu tapi kita tidak tidak kesana bukan itu yang mau diterangkan yang mau diterangkan kenapa terjadi autoimun jadi sel T yang autoreaktif ini sel antigen T sel atau dia sedih autoreaktif dimana reseptornya cocok untuk pisang hijau kue datang dendritiksel mempersetisikan pisang ambun mirip pisang ambun dengan pisang hijau terpicu jadi sebenarnya ini sel T cocoknya dengan apa tadi autoreaktif cocoknya dengan pisang hijau data sel dendritik mempersentasikan antigen asing yang merupakan pisang ambun antara pisang ambun dengan pisang hijau ada kemiripan terpicu sel T autoreaktif ini bertambah banyak oleh karena dia bertambah banyak jika tadinya tidak ketemu dengan pisang hijau yang ada dalam tubuh orang itu karena sel T ini produperasi banyak maka kemungkinan menemukan yang mencari banyak kalau yang mencari banyak maka dengan sendirinya banyak ditemukan apalagi sel mikroba ini mikroba ini pasti merusak juga terjadi inflamasi jadi dua hal yang terjadi di sini pertama antigen sel yang tersembunyi di dalam sel T tersembunyi di dalam jaringan oleh karena ada inflamasi seperti cerita awal tadi ada akan bertemu dengan otoraktif sel T itu fasilitas pertama yang sembunyi-sembunyi tadi antigen sel bisa kelihatan karena rusak itu jaringan fasilitas yang kedua bahwa sel T otoraktif juga ini yang mencari jumlahnya banyak karena terjadi aktifasi oleh molekular mimikri tadi maka terjadilah otoimun jadi yang dicari sudah tidak sembunyi pencari berdifat ganda jumlahnya maka lebih gampang terjadi otoimun kalau yang ditinggal ini sama dengan yang diterangkan tadi yaitu polikronal activation terjadilah inserif selebratif timposid ya sama tadi yang saya terangkan bahwa ini mikroba ini bukan molekular mimikri ini molekular mikroba ini menginfeksi seseorang antigen ini apa diting sel ini akan menangkapnya kemudian dia mempresentasikan kepada apa namanya CT ya CT dan terjadilah apa namanya tadi ada itu namanya tadi energi dibuat energi ya kalau energi itu artinya ada kostimulatory molekul tidak ada salah satu caranya melucuti senjatanya salah satu caranya melucuti senjatanya melalui energi itu dengan tidak diberi namanya kostimulatory molekul tapi kalau terjadi ada infeksi maka banyak diproduksi kostimulatory molekul akhirnya yang tadi jadi energi menjadi aktif kembali ya seperti itu saya kira sudah hampir selesai slide terakhir ya inilah sejumlah penyakit yang tergolong atau imun remotent artritis itu antibody ya ada antibody terhadap bagian daripada inti sel remotent people ada ini yang tadi yang molekular memikri anti-striptococcus antibody ada terhadap goiter atau gondo antibody against steroid epitial cells ada diabetes mellitus ada terioditis hashimoto dan seterusnya ada lupus kesimpulan ya seharusnya diabetes normal itu bertoleransi terhadap proteinnya sendiri atau antigenya sendiri cell tolerance ada dua mekanisme of cell tolerance yaitu mekanisme sentral dan mekanisme peripair sudah jelas yang terjadi di monverotimus namanya sentral tolerans yang terjadi di penodus atau limpa namanya toleransi peripair sentral tolerance terdiri atas coronal deletion reseptor reddit untuk Cb dan regulatory cell untuk CT itu sentral tolerance peripheral tolerans coronal energy coronal deletion dan regulatory cell terjadinya autoimun karena toleransi gagal macam-macam mekanismenya tadi sehingga terjadi autoimun juga bisa terjadi karena the lack of function of regulatory cell saya katakan tadi CLT regulator itu berfungsi mencegah CLT dibunuh oleh eksekutor atau CT namanya CT effector yaitu citoditik namanya CTL citoditik tirimposid membunuh cell yang mengandung fotogen di dalamnya mengandung virus atau mengandung kuman regulatory cell mencegah ini jadi regulatory cell ini sangat bermanfaat untuk tidak terjadinya autoimun sehingga orang yang muncul autoimun itu biasanya regulatory cellnya kurang jadi berjasa sekali ini CLT regulator untuk melindungi orang yang berpotensi menjadi autoimun sebaliknya untuk menderita kanker regulatory cell tidak malah merugikan karena dia membela cell kanker yang mau dimunuh sehingga penderita kanker advance yang lanjut itu TCL regulator ini tinggi ada beberapa faktor yang menyebabkan berkontribusi untuk terjadi nyatuh ibun ada kerentangan genetik dan ada infeksi atau inflamasi saya kira itu barangkali saya dapat sampaikan terima kasih ada pertanyaan ada yang bertanyaan silahkan apakah bisa diminta PPT nya dok bisa bisa tapi iya dok nanti kita kelasnya hubungi dok ya terima kasih dok ya ada yang bertanya mengenai kuliah ini terima kasih Silahkan yang mau bertanya Ini 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 Tidak hadir Ya Kenapa ditutup semua Ini Erindosa Tidak hadir Ya Erindosa Erindosa Seharir Nelap ya Sampai Cuma dia pasang saja Namanya orang bitidur Ini Rizma Yanti Tidak hadir K Memasang saja Namanya baru Tidak muncul Andi Adiba Siapa lagi Makanya yang tidak Hadir ya Dia yang kasih hidup Saja Baru dia Barang kalian Tidak tahu Apa Dibikin Yang lain Ya Tidak apa-apa Memang itulah Kena siswa Ya Apa yang kau dapat Tergantung Apa yang kau usahakan Jadi kalau Pemanya kau Ngibur-ngiburin Begini Wah saya ikut Semua ikut Ada 147 ikut Kalau ada Tidak ada yang sekian Teruangnya Tidak Ada pertanyaan Kalau tidak Kita tutup Saya lihat dulu Berapa yang tidak Hadir Siapa ini Kenapa Serina 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 ini tidur Barangkali Terima kasih Nur Ilham Nur Ilham Oke Kemana ke waktu itu Saya ketulik Bintarnya Semua ketulik Kalau siang-siang Pergi salat Kalau pagi-pagi Ke toilet Padahal Tempatin aja Ada yang memasang ini Ah siapa ini Nur Andi Pibriani Nur Nur siapa ini Siapa lagi ini Siti Oke lah Sekiranya kita selesai Kita tutup Tidak ada yang bertanya Semua sudah pintar Bisa Saya kan Saya bilang Tadi bisa Berapa kali Mesti dijawab Berarti Tadi waktu Keminta itu Kan saya bilang Bisa Ini yang bertanya Orangnya sama Lain lagi Yang bertanya Nanti dikirim Lain Berarti waktu Tadi itu Dia tidak dengar Oke Oke Kita tutup ya Oke Oke Tadi 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 Terima kasih.